Intro Coachella ini mungkin bisa dibilang sekarang festival yang paling ikonik di Amerika bahkan di dunia Udah 20 tahun, setiap tahun 1999 pertama Coachella Ini seperti jadi salah satu ikon hip-hop paling populer Bahkan anak-anak muda tuh bilangnya ini kayak Disneyland-nya festival musik Seru banget Mata Najo Mata Najo di Coachella, untuk apa? Saya menghabiskan waktu 3 hari di festival ini Melihat lebih dekat dari depan dan belakang panggung Saya ingin tahu, bagaimana musik populer dirayakan lewat gelaran ikonik ini Ajang yang mengumpulkan ratusan ribu orang dan jadi perbincangan dunia Sebagian besar tentu anak muda Selain barisan headliner legenda, Coachella juga selalu jadi pijakan artis yang sedang naik daun Panggung bergengsi ini adalah barometer sekaligus pengakuan atas pencapaian karir seorang musisi Coachella bukan sekedar keriaan atau deretan artis yang dipuja-puja Semua penonton ada di sini sebagai satu kesatuan Bernyanyi, berdansa, berlari bebas bersama-sama Tapi beberapa di antara kita mungkin memang ditakdirkan berada di atas panggung Bernyanyi lebih keras, lebih didengar, menyihir kerumunan, menaklukkan dunia Sebenarnya hari pertama Coachella Agennya pertama kita adalah nonton di Gipper Park Jadi panggungnya Outdoor Theater Jadi di Coachella itu ada 8 panggung terpisah-pisah Masih-masih panggung lain amatis juga beda Yang panggung ini nanti jadwalnya jam 6.20 Kian akan membeli sini, from India Crisis Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya harus pergi, tapi saya akan berbicara dengan dia Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Nama yang diteriakan itu Niki Delapan tahun lalu di usia 15, Niki terpilih jadi pembuka konser Taylor Swift di Indonesia Mungkin tidak banyak yang ingat Kemenangan itu tidak membuat orang-orang seketika mengenalnya Tapi Niki terus berkarya, bernyanyi, menempa kelasnya Dan ya, menyabet lebih banyak peluang demi peluang Sampai akhirnya berhasil menjejakkan kakinya di atas panggung Coachella Sekali ini, momen itu mustahil diabaikan Terima kasih Hai! 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 Ini udah malekat lewat ya? Jadi, jadi mau amini Jadi itu sekarang jadi ada yang beneran Di LA, kita ngedate, minum teh, pakai gelas Stephanie Putri! Hai Stephanie! Hai Steph! Soalnya ini ternyata gelas, satu-satunya cangkir yang ada di kantor It's rising Hai Steph! Dia juga pegang cangkir ya? Eh bukan? Ya, ya Tidak, 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 dia mengembang notebook Ya, jadi seperti dia disini bersama kami Stephanie, kamu disini bersama kami dengan hati Ya! Sama tepung teh! Ya, benar Sampai! Sampai! Oh, saya sangat gembira kami memiliki waktu untuk melakukan ini Terima kasih telah menemukan saya, Mbak Nachwa Selalu seharusnya Ya, kamu masih capek? Capek banget Ya lah ya I'm so tired Ya, tapi kamu happy gak kemarin Coachella? Happy dong Happy? Happy banget Aku kemarin belum sempet liat sosial media sih Karena aku, my family juga lagi in town Jadi, aku spend time sama mereka Jadi, I just been off social media Tapi semua orang, everyone Social media tuh melendak Oh, really? That's okay, good, good, good Good, good, good Tapi ya, my family semuanya bilang, aduh, good job, gitu So, I'm happy Oh, it's not just a good job, it's a great job Oh, thank you Kan kamu dua hari tampil ya? Iya, dua hari Hari pertama kamu sendiri Terus kemudian hari kedua yang rame-rame Kamu lebih happy yang mana? Oh, good question Ehm, mungkin hari kedua ya Hari kedua? Karena hari pertama ada insiden gitu ya? Hari pertama ada technical difficulties Tunggung! Ketika udah 2 meniten Terima kasih telah menanggir lagi Tiba-tiba audio-nya mati Tapi, Niki profesional banget tuh Tetap nyanyi dari professional Ketika sudah menanggir profesional Let him, 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 let him. Apa yang terjadi sih itu? Powernya ke cut aja. Kemarin juga pas yang hari kedua kayaknya ada juga deh si Bibi. Kan tiba-tiba her screen mati juga kan. Oh iya. Jadi ini cukup common sih di festival, Perkataan terjadi salah, kesalahan teknis. Tapi kamu sangat pro pada itu. Oh, terima kasih. Ya, pasti, kamu seperti, kamu menanggalkan itu sangat baik. Terima kasih banyak. Iya, apa kan di belakang ngeliat tuh? Iya. Apa yang terjadi? Terus abis itu kamu ke belakang. Bahkan kamu sempet agak gini. Tapi it was like in 2 menit, you went back up. And you handled it like a pro. Oh, thank you so much. That means a lot. Aku kaget juga kan, aku shock. It's never happened to me before. Terus, pokoknya aku lagi nyanyi Loki. Terus aku, I was like, everybody jump. Terus gak ada yang loncat. I was like, what's going on? Terus tiba-tiba aku kaget. Because people from this side were like, Come here, come here, come back, come back. Terus aku kayak, huh? What's happening kan? Jadi aku... Kamu gak sadar itu mic yang gak nyala? Gak sadar karena di kuping aku masih kedengeran semuanya. Musiknya ada, my voice ada. Review the lyrics of about day 4 time. Gak sadar. Terus aku, misalnya. Jangan sadar itu banyak. Gak sadar, tetaplevel exams. Maslah lainnya bilang, Badai bes nationally. Ada mantra karenaSetih yang paling populer ni. Saya merupakan temi saya, yang tadi sudah udah hidup. dan ya seperti biasa dimana-mana kalau gangguan teknis gitu pasti mengganggu banget ya aku banget ah ah thank you so much oh my god thank you so much baru aku sedih banget baru aku sedih banget aku rasa kayak aku kelihatan ya kamu sudah berfasional, kamu sudah berfasional itu bagus oh bagus aku penyakit besar ya ini ayahku oh my god she's a huge fan of you Vanessa, nice meeting you i'm such a big fan hello hello hi hi wow really i'm a big fan i'm really a big fan i'm a big fan i'm a big fan thank you terima kasih oh my god thank you guys for coming and watching my chat Vanessa is home oh i wanna play he's a huge fan this next one is for my family and my country and my country kau adalah daraku kau adalah jantungku kau adalah hidupku lengkapi diriku oh sayangku kau begitu sempurna 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 aku gak tau kamu bakal nyanyi sempurna aku gak tau kamu bakal nyanyi bahasa Indonesia masa sih? iya ini bahasa Indonesia ya? iya sempurna did you know pas itu pas intronya udah ketau dong kan langsung tau sih langsung tau sih langsung tau ikonik jadi itu memang kamu sengaja masukin lagu sempurna iya kenapa bahasa Indonesia tapi kamu aku perhatiin selalu ada lagu bahasa Indonesia you're trying always to put Indonesian songs ya because you know aku i'm the first woman to sing Indonesian woman to play at Coachella aku bener-bener pengen shout out my country you know di Indonesia was where i realized my dream of making music and awalnya tuh bener-bener aku i've always love music deh dari kecil gitu kan mami beliin gitar pas aku umur banget ya 9 tahun kayaknya 9 tahun di beliin gitar terus langsung deh aku jereng-jereng and then i remember i told myself one day lu tuh bakalan bisa lu bakalan nulis lagu lu bakalan jadi penyanyi lu bakalan bisa manggung di panggung internasional one day amin gitu i remember i remember when udah kesebut Coachella belum? belum lah 9 years old i didn't know what Coachella was i didn't even know Coachella until like 4 years ago gitu kan no but i i always had a dream i had this vision that kalau if it's not music that i'm doing i don't know what i would be doing gitu kan jadi um yeah it was really i wanted to pay tribute to my country dan sempurna karena? it's my favorite song it's my favorite Indonesian song dari dulu aku emang suka lagu-lagu tuh yang kecenderungan yang akustik yang ada gitarnya makanya dari dulu aku pengen main gitar kan aku pernah les piano tapi i don't know guitar is like my favorite instrument and dari dulu itu juga lagu favoritnya mama okay lagu favoritnya papa okay jadi i just always heard that song i love that song i wanted to show you this coba liat okay apa ini nah surprise banget dapet mention-an orang banyak banget di instagram masa nomoran itu aku pikir apa ternyata lagu Vita sempurna lagunya Ned Ragbom lagu Ciptaan Steffi kedua aku itu dinyanyikan oleh Nicky secara sempurna hahaha musik besar di yaitu Bojela thank you Nicky wah thank you so much thank you Nicky aww thank you so much oh my gosh aku hubungin Andra tematan aja aku hubungin Andra dan kemudian dia amu banget ngidemes ke Nicky aww aku jadi emosional itu wow thank you so much Mbak Najwa Tidak, terima kasih. Itu benar-benar penting. Kayaknya dulu Kak Andra pernah ada, itu dari dulu aku pernah les gitar, elektrik gitar di Pondok Indah. Terus kayaknya ada deh Kak Andra datang ke MC. Aku tidak tahu, Kak Andra, aku tidak ingat apakah itu kamu atau tidak. Aku sangat mudah, tapi... Aku pikir itu kamu. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk mensajenya, aku sangat fan. Aku sangat fan. Aku tak tahu. Maury, sing it, Maury. I tahu, you guys. Let's go. Sepulmah... This is crazy. Miki yang ini sepulmah? Let's go! Jangan lupa! Miki yang ini sepulmah? Sepulmah... Lika, let's go! Terima kasih sudah menonton! Kamu bilang di Heads in the Clouton 2019, Kamu bilang, I just want to say that an Asian female, I do not take this day in this state of Atlanta. Even I wrote it down. I want to know more about that. Kamu ngerasa memang lebih susah as an Asian female artist to make it? Ya, I think it's harder. Apalagi here, gini ya. Karena tuh, when I was living di Jakarta kan, kita nggak tahu ya, climate, the social climate di negara lain tuh seperti apa. Di sini, I'm a minority, kan? Di Indonesia, I was not the minority. Everyone looked like me. Semuanya itu orang Indonesia. Tapi di sini, banyak stereotip gitu, kalau kamu tuh perempuan, Asian, itu, there's a lot of stereotypes, um, attached to you. Jadi, um, a lot of my goal, my work, and my goal itu is to change the stereotype gitu loh. Dan kamu akhirnya juga support satu sama lain. Kamu, you're a good friend with Lisa. Yes. Yes. Itu juga karena kamu mau support dia gitu ya, Lisa relaxing. Yes. Gimana sih pertemanan kamu dengan dia? Dia, awalnya itu aku tahu dia ngefans my song spell, lagu aku. Dia pernah posting di platform apa gitu. Terus aku dikasih tahu song, eh lihat nih si Lisa ngeposting gitu kan. Terus, oh Lisa. Terus akhirnya dia DM aku, eh aku mau ke LA, nanti kita ketemuan yuk gitu. Terus akhirnya, karena dia mau Coachella, terus pas waktu itu dia Blackpink Coachella, dan mereka ada show juga di forum di Inglewood kan. Jadi dia bilang, oh aku ada off day hari ini, kita ketemuan ya. Terus akhirnya kita makan Thai food. Terus kita ke Griffith Observatory. Foto-foto. I bought her her first McFlurry. Dia nggak pernah makan McFlurry tau. Aku kayak, ha? Masa sih? Aku aja di Ingle pernah. Terus akhirnya aku kasih dia. She tried it, she liked it. Next time, bawain pisang gue. Iya, iya. Makanya kemarin belum sempet ke Simpang Asia, Asia. Iya, di Culver City kan. Nanti, next time. Jadi kita female supporting female. Yes. Di industri ini. Kamu ngerasa industri ini masih sangat maskulin ga sih? Industri musik atau? Oh iya, i think so. Kayaknya kalo... Female tuh kayak masih... People underestimate you. People don't take you as seriously. So there's still a lot of that. But we keep going. And we... We show them that... Girls run the world. Yeah. We do. It's true. We do. Yes, ma'am. Exactly. Tapi tau gak yang gak under estimate malah sangat bangga sama kamu? Oh iya? Your friend. Siapa? Brian. Rich Brian adalah fenomena. Mengejutkan sejak belia, kini makin dewasa semakin menyadari potensinya. Bagaimana kita tidak bangga. Melihatnya di atas panggung besar Coachella di malam jam tampil utama. Lalu mengemandangkan diri sebagai perwakilan Indonesia. Saya sempat bertemu Brian beberapa jam sebelum ia naik panggung. Dan Brian tetaplah Brian. Rendah hati, sangat mudah disukai. Tidak terbebani rasa bangga dan sanjungan yang berbondong-bondong datang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat datang. Selamat menikmati. Selamat. Selamat menikmati. Bagus. Terima kasih. ada beberapa punggung yang saya tidak punya, tapi seperti 15 tahun terima kasih 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 jadi dari kemarin kita rehearse disini buat weekend pertama dan sekarang kita rehearse weekend kedua akan ada yang beda gak? kalau buat artis-artis lain ada yang beda banyak artis yang di weekend satu yang gak bakal dateng ke yang kedua tapi kalau buat set ku sendiri kayaknya lumayan sama kecuali mungkin ada nambah satu atau dua lagu oke, untuk yang di stage sahara atau yang di ini buat yang 80 leasing yang stage sahara, aku udah gak ada rehearse lagi Biar tadi harus di rumah saja kayak dengerin dipakai earphone gitu Jadi kita wawancara di trailer ya? Siap Oke, terima kasih Brian Makasih udah nyempetin waktu Padahal lagi sibuk banget ini Ya kan hari ini latihan, baru selesai kemarin, Coachella Baru balik ke LA kemarin Gimana Coachella, bagaimana bagaimana untukmu? Seru banget Dan kayak Gimana ya Aku sendiri kaget juga soalnya pas hari kedua Yang hari aku perform itu Aku kayak gak begitu nervous dan Dan kayak calm, calm banget gitu Iya kan kita ketemu backstage ya? Iya Saat aku tanya terus kamu bilang, enggak sih aku Iya Dan aku sebelumnya gak pernah se-calm itu sih Iya, sebelum perform Kayak head in the crowd aja kayak lebih nervous daripada itu Mungkin gara-gara sehari sebelumnya kayak aku udah Jalan-jalan dan kayak dengerin saat-saat yang main Jadi kayak lebih, apa ya Lebih tau kayak rasanya jadi penonton gimana Jadi kayak aku lebih bisa Membayangin jelas gitu sebagai performer Tapi jadi puas? Puas Puas, happy dengan monasnya Happy Manana! Itu monas! Tidak sampai monas! Tidak sampai monas! Tidak sampai monas! Tidak sampai monasnya Aku pengen kayak bikin visual yang ada kayak gedung Atau kayak Some sort of structure gitu Di belakangku Dan Aku pengen gedungnya tuh kayak Interaksi sama lighting Lighting stage-nya Jadi kayak keliatannya kayak itu di belakangku beneran Tapi Aku mikir-mikir gedung apa ya Jadi kepikiran oh mana saja gitu Soalnya itu Salah satu apa ya Kesempatan buat include Indoh gitu di setku Jadi kamu tuh Bener-bener bukan cuma musiknya Kamu juga perhatiin Apa yang terjadi di belakang kamu ya Iya Settingnya Visualnya tuh kamu perhatiin banget ya Iya Kayak Ya soalnya Harus sih kayak Apalagi di Coachella Dan aku juga gak ada band Dan itu Juga apa ya Itu keputusan Diri sendiri juga Kayak Soalnya dulu aku pernah sempet Main pakai band Tapi ada beberapa lagu yang menurutku kayak Enggak begitu cocok gitu Buat pakai band Jadi Sekarang aku jadi Lebih mau fokus ke Produksi Dan kayak Lighting dan visualnya Dan itu Aku kayak lagi interested banget sih Tentang itu Jika kalian gak tau aku Nama saya Rich Brian Dan aku datang dari Indonesia Jika kalian tau aku Selamat datang ke show Kamu sengaja diomong di awal dan akhir Itu perkenalkan diri Jakarta Indonesia Penting buat kamu Untuk represent itu Iya Penting banget sih Apalagi di Coachella Dan ini Udah hal yang Aku udah mikirin kayak Lumayan lama Apalagi gara-gara Coachella Diundur Jadi kayak Aku pengen Representasi sebanyak mungkin Buat Indonesia Dan Ini banyak banget penonton yang baru Yang Yang mungkin gak tau juga Aku siapa gitu Jadi Buat orang-orang yang gak tau Aku pengen mereka tau Kalau aku dari Indonesia Aku Rich Brian dari Jakarta Indonesia Aku Rich Brian dari Jakarta Indonesia Kamu bilang ini udah mikirin cukup lama Tadi malam aku lagi scrolling Instagram Terus ngeliat Instagram kamu Yang ini Dan aku langsung Wow Jadi waktu kamu post ini tuh You gonna see me at Coachella Ya Ini pas 2019 2019 Kamu udah Tau kamu mau kesana? Iya Soalnya Di karirku kayaknya Ada beberapa Kayak milestones Yang aku pengen Melalui gitu Itu kayak One of the things is like For example Apa ya Interview sama Hot Ones gitu Itu kayak interview yang Makan Ya aku liat itu Makan pedas Jadi pas aku Interview itu Aku kayak seneng banget gitu Should we get some spicy sauce So why dia bisa juga makan? Apa? Aku gak usah agak defensive Maunya diinterview Nggak Nggak Tapi kayak pas Interview itu Aku seneng banget Soalnya aku inget pas di Indonesia Kamu nontonnya itu? Iya itu Tiba-tiba terus kamu itu? Iya Kamu jadi mau manifestasikan Apa yang kamu mau? Iya Jadi kayak ada beberapa Momen-momen itu sih Yang kayak Keren aja gitu Dan di luar Di luar karir juga Sebagai Experience Personal itu Itu Keren banget sih Kayak perform di Coachella Gitu kan Jadi Dari dulu aku pengen kayak Oke Kalau suatu hari Aku perform di Coachella Itu adalah Salah satu momen Yang bikin Ngingetin aku Kalau aku udah Happy Di hidupku Di hidupku Soalnya Kayaknya Banyak banget artis Atau Orang-orang yang Musisi Atau entertainer lah Aktor lah Yang Apa ya Selalu Pengen ngejar yang Berikutnya gitu kan Dan nggak pernah Merasa kalau Hidup mereka tuh udah cukup gitu Dan Aku kayaknya Dari tahun 2020 Sampai sekarang itu Beberapa tahun terakhir Kayak aku Lebih Sering introspeksi diri Dan kayak Mikir kayak Apa ya Aku Aku nggak Nggak terlalu Pengen ngejar Yang selanjutnya lagi gitu Soalnya Itu Lama-lama Kayak Bikin capek gitu gak sih Kayak Kayak lebih Aku jadi lebih pengen Enjoy Enjoy kayak In the moment gitu sih Jadi ini lagu kamu tulis 2019 2019 Kamu belum tahu Akan ada Kamu diundang Coachella Masih belum tahu Tapi di lirik ini Kamu udah bilang Hei nanti Nanti Jadi aku bilang Everybody sleeping No me ain't nobody Trying to get up I just bought another mirror Hope I see somebody better I don't wanna play no game With bitch I'm on another level See me at the bakery I'm trying to get my f**king bread up Serve it with some mozzarella dripping on you Cause you gon' need to buy umbrellas You gon' see me at Coachella Yeah, that's what I'm saying Aku ngerasa ngomong udah cepet Nggak ada apa-apa aja Kalau ngomongnya cepet banget Wow, kayak ada si Matt Coachella Ya Dan akhirnya terjadi Coachella adalah sebuah besar Ada banyak artis yang berbeda Mereka harus datang ke sini sekarang Untuk menghabiskan waktu kalian Dan aku rasa itu sangat spesial Karena aku menanggap itu Aku menanggap itu And after the pandemic And uh This summer, I'm gonna be listening to this like Old, iconic movie soundtrack That I loved Cause I was a kid And I was like I really wanna rap on this And then my friend Vick was like You should Ay 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 Oh, my God! Proses kreatif untuk cari ide dan sebagainya, karena aku baca, Dat Stick itu kan kamu dapat idenya ketika ngelihat, I don't know, correct me if I'm wrong, ngelihat gimana kriminal di Indonesia, white corruption dan sebagainya, kemudian kamu nulis itu, jadi pengalaman kamu ngelihat, itu kamu tuangkan dalam bentuk karya. Prosesnya selalu seperti itu? Iya, kayaknya prosesnya kalau buat aku, aku ada, apa ya, kadang-kadang ada beberapa bulan, kayak 2-3 bulan yang aku nggak bisa nulis apa-apa, kayak nggak ada ide, nggak ada apa, tapi pertama kali aku ngelalui itu, aku kayak langsung panik banget, wah gila gimana ya, bikin lagu lagi gimana nih. Kayak stuck gitu? Iya, kayak stuck aja. Tapi sekarang makin lama aku jadi lebih santai, soalnya kayak setiap kali aku ada writer's block kayak gitu, aku lebih langsung fokus ke ngejalanin hidup aja gitu, kayak lebih fokus ke hidup personal, soalnya itu bakal, ide-ide itu bakal, apa ya, bakal masuk kalau aku lebih fokus ke living life gitu, soalnya inspirasinya tuh dari itu. Kan dari pertama kali aku bikin lagu juga, sebelumnya aku nggak setiap hari fokus bikin lagu kan, setiap hari aku cuma kayak, apa ya, kayak hangat sama temen-temen, sama keluarga gitu-gitu lah. Dan dari situ sebetulnya malah lahir. Iya. Iya. Kalau berarti sekarang lebih banyak pengalaman hidup di sini ya? Atau masih ada memori tentang Indonesia yang bisa trigger, dan kemudian kamu masukkan ke liriknya? Pastinya sih, pasti, pasti. Soalnya aku udah apa ya, sekitar kayak lima tahun di sini, tapi tetep kayak hidupku di Indonesia tuh tetep inspirasi yang, apa ya, tetep-tetep inspire banget sih, soalnya apalagi setiap kali aku balikin di Indonesia itu rasanya kayak balik lagi ke umur 15, 16. jadi kayak motivasinya lebih kuat justru, jadi kayak, dan inspirasinya, dan kayak aku bikin lagunya di kamarku lagi gitu sendiri, dan itu kadang-kadang lagu-laguku yang paling aku suka itu dari pas aku nulis di Indonesia gitu. Apa jadi kalau boleh pintuin satu lagu yang paling, yang buat kamu yang paling? Iya, Glow Like That, History, apalagi ya. Oh itu kamu tulisnya di Indonesia ya? Iya. Di kamar? Soalnya kayak, History, I love history. Dan itu emang kayaknya dapet ya moodnya? Iya. Kebayang sih kamu nulis di kamar gitu. Kayak beatnya juga bikin di kamar, dan itu cuma kayak gak ada speaker, gak ada studios atau apa-apa, cuma kayak aku di meja kecil sama headphone gitu. Berapa lama bikinnya? Sekitar, kalau mulai idenya sih lumayan cepet, tapi kalau buat finishnya kayak 2-3 hari gitu. Oh, cepet juga tau ya? Iya. 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 Jadi kayak, dan di Indo juga, aku ya tinggalnya kan masih sama papa mama kan. Jadi, kayak, aku seharian di kamar bikin lagu, terus, kalau mau makan turun gitu, makan. Terus kayak kadang-kadang temanku juga kayak, eh, hari ini lu ngapain? Mau makan gak? Terus aku biasanya kayak, oh, sorry gue lagi mau nyelasin lagu hari ini gitu. Jadi kayak, apa ya, distractionnya banyak juga, tapi jadi, tapi itu lebih, bikin, apa ya, kayak, gara-gara ada limitasi, jadi lebih, lebih, bikin, lebih inspirasi justru. Iya. Ya. You know how it is man. It's my f***ing birthday, but we still makin' beats, we still makin' music. You know how it is, ya. I just turned 17, I made a stew with all my friends, drinkin' cheap beer, but I got people watchin' for my bands, f*** a trend, I don't really give a f*** about it man, bite the wave, you gon' die like f***ing roaches in the pan. Ya I'm faded, fake faces, I'm raisin, California, that fragrance, that payment. It's bigger than the grandest. It's like the biggest music event in the world. So, ya know, because it's a big deal. Ya know what I mean? And people are proud of us. And so, I think, ya know, look, we've practiced really hard, for a long time, we're dialed in, like we're focused, like, we're gonna go up there, and it's gonna be what it's gonna be. You know, it's gonna be great. Just us being there, it's great. Pada setiap bintang, ada iring yang kerja keras dari sosok belakang panggung. Saya berbincang dengan Sean Miyashiro, sosok pendiri dan CEO 88 Rising. Tangan dinginnya meroketkan nama-nama berdarah Asia, seperti Joji, Jackson Wong, dan tentu Rich Brian dan Nicky. Menciptakan kolaborasi-kolaborasi yang efektif, merintis festival sendiri bernama Head in the Clouds, sampai membukakan jalan ke Coachella. Cita-citanya jelas, memanggungkan representasi Asia, belahan dunia yang sebelumnya tak cukup dapat lahan di industri musik Amerika Serikat. Ketika banyak anak muda Asia, termasuk dari Indonesia, mungkin belum cukup berani, bahkan untuk memimpikannya. The eyes of Najwa. Thank you so much for doing this dan untuk semua pengguna, dan untuk semua pengguna, terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Sabah, ها. Tidak kan men assumes competitive 따dum. Tidak menON ils menonton! Tidak menonton! When Nicki got off stage, because, you know, Nicki and I are very similar people. We're very emotional, kind of like internal people. Even though like when we're happy, like we're very extroverted and like, you know, and I was concerned, you know, I wanted her to enjoy this time, you know, because there's a lot of preparation and for a lot of artists, like they have to go, they have to endure a lot of different things. And I really wanted, I really hoped in my heart that she can have a set that she was proud of and enjoy because, you know, she's going up there and, you know, she's going on the main stage of Coachella, the biggest, you know, festival in the world. And she bravely went up there and, you know, she played even. Sampurna. I cannot. Sampurna. Woo, so nice. Let me work with this. Sampurna. You don't have to sing it. I can't do the tongue roll. You don't have to sing it, you just have to say it. Sampurna. See, you got it. Okay, okay. Now sing it. Sampurna. That's so good. I do not sing. I do not sing. I'll turn really red. She told me it was like, that's her favorite song. That's why she wanted to do it because that's her favorite. Right. And, you know, you just let her do what she did. Yeah, of course. Like, that's, 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 I just want to provide a vessel. I want to provide a vehicle for artists and that's it. I just want to be, I want to facilitate. That's all. You know, so whatever she wants to do, and she's a, she's a boss. So how do they evolve as an artist? Yeah, I mean. Nikki, Brian. I mean, both of them. How far have they grown, you think? Tremendously, like, you know, when, when I met Nikki, she was probably like 18, 17. She was so young, you know what I mean? And now she's growing and she's just such a strong, like, you know, strong-willed, strong-minded person that really can represent what an Asian female artist can be, especially even, even more so musically, as much as she is and what she represents as a person. But musically, starting there, she's a genius. She has sharpened her skill. Like, there's a skill to this, right? And so, you know, like, every summertime, a song like that, from production to the writing and to the hook and to the melodies, she wrote that so fast. It was insane. Because I remember talking to her about it, and she's like, yo, Sean, I'm going to do something like this. And then she just wrote it and just sent it, like, the same day. And it was, and it's every summertime. Is she your favorite? Is she my favorite? From all of the artists? Careful now. She's, she's, she's Thai. With who? Oh, my God, really? I'm just following up your answer, man. Oh, man. Okay, because, you know, we have a picture here. Oh, yeah. Jeng, jeng, jeng. Definitely Brian. Like, you know, absolutely. Yeah. Who else do I have? I'm just looking at all the lists of artists that I have. But, no, her and Brian probably are. Because they were the first two? Yeah, and like, you know, they are like my... Are you saying this because we're on Indonesian? No, no, no. No channel? No, no. Okay. They're like my brother and my sister. You know, that's funny, because that's actually what Brian said about you. He thinks of you more as a brother. Oh, that's great. Yeah, he really looks up to you. What about Nikki? She didn't know. Pengen tau sih hubungan kamu dengan Sean, dan juga hubungan kamu sama temen-temen, sesama artis AT&T Rising. Karena aku liat kamu kayaknya sama Warren deket banget. Iya, iya, iya. Pas selama di Coachella, aku liat kamu kayak selalu nonton dia, hidup sama dia, jalan selalu sama dia. Iya. Pertama kali ngobrol sama Sean itu 2016, dan kita ngobrol kayak lewat telpon terus sekitar setahun. Itu soalnya setahun itu pas mereka lagi ngurusin visa aku buat ke Amerika, dan akhirnya pas 2017 aku ketemu dia di Amerika. dan sejak 2017 sampai sekarang, itu gimana ya, kayak hubungannya kayak kakak ade sih, kayak... Sedekat itu ya? Sedekat itu. Dan dia orangnya jujur banget, dan itu ngebantu banget tentang hal-hal kreatif juga. Kalau misalnya laguku liriknya, atau apanya bisa lebih bagus lagi, dia bakal bilang ke aku, dan aku juga bakal bilang ke dia, kalau misalnya, oke, gue bakal dengerin masukan lu, tapi kadang-kadang kalau aku merasa yakin banget, kalau lirik ini bagus, ya aku bakal bilang ke dia juga, dan kita bakal come to an understanding. Pas kemarin di belakang panggung, pas, apa namanya, head in the clouds itu, pas kamu tampil tuh, dia langsung zoom di belakang gitu ya, dan nonton dari awal sampai akhir. Wow. Iya. Ke artist lain kayaknya dia nontonnya kayak sambil lewat, cuma kamu tuh yang bener-bener dari awal sampai akhir di belakang. Wow. Iya, iya. Kita deket banget sih. Dan, iya, kalau sama artist eti tracing lain, dan aku sama Niki juga deket juga, kita kenal udah dari lumayan lama sih. Kita pertama ketemu pas aku umur 17 sama 16 malah. Dan kamu yang ngajak dia ke eti tracing, bener gak? Iya, jadi pertama kali aku ketemu musiknya dia itu, dari temenku namanya Nadia, dia sekolah di sekolahnya Niki dulu sama, jadi satu sekolah sama Niki, dan dia tunjukin videonya Niki ke aku. Dan ini sebelum aku bikin musik lah, jadi kayak aku masih belum ada plan apa-apa pun, aku masih cuma bikin kayak short film-short film di YouTube, dan aku ngeliat ada satu lagu dari Niki, namanya Little Souls. We dreamed of superpowers, meteors, showers climbing, towers magic, mermaids flying, ships and finding. Aku nonton kayak, gila ini, ini orang ngapain kayak, apa ya, masih belum internasional di Amerika gitu, soalnya ini suaranya bagus banget, dan lagunya bagus banget gitu. Dan aku inget banget dulu aku komen, di videonya, aku bilang, I really wanna make a short film, just so I could use this song as the soundtrack. Dan, Dijon gak? Nggak. Niki. Ups. Kau inget gak momen itu? Ingat, dia pernah kasih tau, jadi tuh, sebenarnya aku bener-bener sampai sekarang, I have never seen the comment. Aku gak tau dia komen apa. I actually look for that comment. Ada mbak. When you told me, I couldn't find it. You couldn't find it, aku juga gak bisa find it. Hmm. Jadi, I don't know, I was like, are you sure you commented? Tapi yang, the way, kita jadi berteman, itu dia DM aku di Instagram. Yeah, he told me. Hey, you're talented. Oh my God. Aku udah nge-fan sama dia kan waktu itu. Terus yaudah, akhirnya ketemuan di, it's a recording studio. Oke. Di, Karawaci. Terus, he played me his songs. I played him some of my songs. Terus yaudah, from then, kita suka, apa, tuker-tukeran, like songs, you know. Suatu hari dia kirim lagu namanya, See You Never. Aku dengerin, ini kayak masih, masih kasarnya kan, tapi, kayak bagus banget gitu. Jadi, produksinya masih kasar, tapi, aku kayak denger, denger potensialnya, dan aku bilang ke dia. lah, of course. So, you know mana yang enak mananya gitu ya. Jadi, aku bilang ke dia, wow, ini, ini, bagus banget kayak, boleh gak gue bantuin, produksinya kayak, I want to add like drums, and stuff like that. Dia bilang, of course. Terus, dia langsung kirim, semua part-partnya ke aku, terus aku bikin, kayak drumnya, segala, dan aku tambahin, kayak produk, beberapa layer production gitu, terus aku kirim balik ke dia, dan dia kayak, wow, this is like, really, really good. pengen denger deh lagu itu. Ada di Spotify itu, jadi, ini, jadi, this ended up being the first song, that she had in 88 Rising. Apa, what was it called? See You Never. Sama Warren juga kamu. Nah, kalau Warren, kalau Warren ini, ceritanya, lebih, lebih, aneh lagi, soalnya aku, pertama kali dengerin lagu Warren tuh, dan ini masih kayak, gak ada hubungannya sama 88 sama sekali, terus, aku udah dengerin lagu dia, sekitar setahun, soalnya ini emang lagunya bagus-bagus, dan ini orang Indo gitu, jadi kayak, kamu selalu merhatiin ya? Iya, iya, soalnya, ya exciting banget sih kayak buat aku kayak ngeliat artis-artis baru dari Indo yang original gitu, dan Warren tuh salah satu itu. Wow. Dan akhirnya, itu yang bikin, menurutku, kamu, itu yang bikin kamu beda sih, karena kalau orang lain mungkin malah merasa terancam, merasa, wah ini kan sama nih, ininya, tapi kalau kamu justru kamu nyari ya? Iya, aku langsung cek Instagramnya Warren, terus aku cek ke foto pertamanya dia, yang dia post, dan ternyata kita pernah foto bareng, bahasa aku umur 17, oh ya ampun! iya, nah jadi aku inget banget, aku lagi di San Si, San En City sama temen-temenku, terus kayak ada, ada, ada Warren, Warrennya masih kecil juga, kayak mukanya beda banget, dan dia kayak, hey, boleh kita ambil gambar, dan kita foto bareng, aku inget banget momen itu, dan aku langsung, pas ngeliat fotonya, aku langsung komen kayak, what, this is you? like, this is, aku udah dengerin lagu dia, lumayan lama juga, dan aku gak tau kalau ini anak yang, pernah foto sama aku gitu, jadi itu giruan banget sih, dan akhirnya 2021, dia datang ke LA pertama kali, dan kita hangout bareng, dan lama-lama, kita bener kayak, tiap hari hangout, kayak kayak, it's, we almost, we're just like really close now, dia bilang so nice about you, hey? yeah, hey, you should return the favor, bro, he was very nice, gonna be like, I don't think you deserve that, though, so sorry, I'm joking, 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 I wouldn't have done it without him, wow, no, big statement, yeah, big statement, because you're the first one, who paved the way, and it inspired a lot of younger kids, my generation in Indonesia, like, and older kids, and older kids, and older kids, yeah, yeah, and anyone who made music in Indonesia, so, yeah, jadi keliatan banget sih, kamu like, really close to Warren, dan dia kayaknya look up to you banget, itu keren banget sih, itu pertama kali juga kayak buat aku ngeliat orang yang dari Indonesia juga, yang terinspirasi dari aku juga, dan, banyak banget yang terinspirasi kamu, tapi, tapi, apa ya, tapi aku juga bisa ngeliat karanya Warren juga, dan aku juga terinspirasi banget dari dia juga, jadi kayak, dari yang Mbak Nana bilang tadi, kayak aku justru kalau ngeliat artis dari Indo yang baru, yang aku menurut-menurutku itu talented banget, aku jadi kayak pengen deketin mereka, dan aku juga, soalnya, at the end of the day, daripada sayangan-sayangan, mendingan kayak, apa ya, termotivasi dari satu sama lain gitu, aku sangat terjurasi actually, kamu tidak tahu itu? bahwa mereka berhubungan? tidak, aku tahu bahwa mereka berhubungan, tapi seperti kamu, itu sangat lucu yang kamu katakan itu, karena tidak, bisaan-sayang dia berhubungan, akan, aku ketikahkuлушай, Biarin patikahnya, dan dia lewati diferencia. anya sayang yang Transekannya mengenai. even though Warren was his fan, Tadak punya piletra sayang, pimpinanya ke他fatat? pimpinanya dengan pimpinanya invited to�를 wondered further breaka Allah? It wasn't Warren Warren looks funny in that picture But like And then Brian's like Okay And then I was kind of like Is Brian gonna like this You know So you have that same feeling Yeah So you're not alone So you understand I understand I wasn't worried Because Brian is generally a nice guy He is He's so nice He's so likable He's very likable Yeah I like him even more and more Wow Yeah Anyway Okay get back He's a genius He's absolutely a genius And like Even like 3-4 years ago When he was like 19 I would We would go out Or like you know Like I would be Going through life As anybody does And I He would know What I should do And not do Even though You mean in general In life? Just in life Really he's much younger than you Sean I know that's what I'm saying That's why it's scary He's a genius Hello I've been the top of your life See that girl Watch that scene He's a dancing queen Yeah For a girl with good times And surprise Sing it with me I sleep and wake up When the world ends Those memories It's so hard to forget But do you think Going international Is that term still relevant these days? I mean now everyone You know With the digital being So You know Happening Everyone can be seen Everyone can be heard Anywhere So go international Does it still really Have what it You know Yeah because Even in Indonesia Like you have Domestic artists That are popular domestically Which is phenomenal Everything is good But going international And global Is different Because that means That people in Brazil And all these other people Are listening to your music Maybe some people Don't want to Are not familiar With the language Yet outside of the country So They might not be Their ears are not trained To listen to it Nor do they understand What they're saying Which is important In music actually But as you can see You know It's like When you're There's a lot of Big domestic artists In Indonesia That are very popular And that's beautiful That's great You don't have to Go international either And going international Is hard Does it mean that Going international Is like Big in US Would that be like You know The standard If you made it If you made it here You know That means you're Going international It's very important Like You know When a lot of Korean artists Want to go International So go international Means go to the US Yeah That's where they start You know But For me I think it's overrated You know I think that As long as you start Building bases Around Wherever you can Wherever you can That's beautiful And that's global If you're an Indonesian artist And then you For some reason Develop a fan base In Australia That's great It doesn't have to be the US You know Global is global But US still Like the The mecca I think it's the mecca But it's overrated In terms of influence And stuff like that Like You don't need the US To be a big artist You know But it's It's not a bad thing It's not a bad thing Crazy And I just want to say Thank you so much For coming To head in the clouds And We're going to have a new Good year One next year I'm sure But at the end of the day This is an industry Music industry And it's very competitive And that's what I want to know Like your secret formula How do you sell Asians Artists How do you make that Cross over You know The American And the Asian Culture Yeah I don't I don't I think that you need to Understand how to do business Even though I don't think I enjoy it You know Like I think that at the end of the day The cream If you ever heard of this Saying The cream rises to the top You have to If you do not have Good creative And you do not have Good art You will lose Because everything is just So crowded To your point It's People can make a song In ten seconds And put it up on SoundCloud Right Anybody can do it And that's the beauty of music Right The more the merrier And the more things that are made The more things that Created That can stand the test of time But I think the secret for us If you want to ask me What is the secret to the success It was The artists themselves How talented they were Coupled with the mission That we have Like So You have the talent Mixed with Like Hey We have a mission To represent this talent But if the talent sucked Then it wouldn't go anywhere Okay Right Yeah And if the talent was on their own But they weren't with a With a team And a Kind of like this Energy A rolling ball of energy This force field That wants to represent Asian people Then I think that It would be different Both of those things combined Is what makes this thing special Okay So that leads me to Another question First is How do you spot that talent Because there are so many talented kids nowadays So many talented artists But how do you find that The one that You know Hit the spot It's different every time It's I swear The common thread is that They're special They're like one of a kind Unique How do you sense that How do you find that Is that like your super spidey sense It's like I found my wife You know Out of all these people Right It's like You know And it's like You can spot something special In each of them You have to be You have to be a good human being To work with me Okay so a lot of people Ask me these questions What does it take to get signed by you By Sean By 88 Rising Can we send you tapes For you to watch You No not me I'm just saying You know I'm speaking about I can't sing I can't I can't sing at all You can talk You can talk over music It'll be nice No one would want to listen to that It'll be soothing It'll be soothing Are you sure it's soothing I think so No Like you cannot You cannot It doesn't matter like How talented you are In like journalism And questions That's talent That's very hard But you have to have a nice voice I don't think To get this far Really Don't you think If somebody was like I hate this person's voice That would be horrible Do you hate my voice guys Yeah very Beautiful Do you have a good voice Like I don't I don't have a good singing voice But what about like A talking voice I don't know Do you think my voice is soothing Yeah If it's come from Sean Then yes my voice is soothing I like your voice It's like I don't know how to explain No you're just messing with me You can't even find The right word to lie man You're such a bad liar Does Oprah have a nice voice Yeah she has an authoritative voice Yeah She's confident voice That's you You know like Who else is good Who's one of your favorite Kind of That you look up to Katie Couric Katie oh see Yeah she's nice I like Rachel Maddow I don't know her I think she's very sharp She's from MSNBC Okay okay And Yeah I like a lot of people Anyway What about Don Lemon Not really Do you know him Do you know him No Okay What about What about Okay we're not doing this I just want to know who you like Okay so we can send you tapes I mean people can send you tapes For you to watch Yes And then you would look at them Maybe Maybe Okay I don't watch tapes I just listen to the music first Okay Yeah So you have a good ear Yeah Yeah You would of course One second I know If it's bad Really Yeah Only takes one second Five seconds Five seconds From the cross to the grave From the grave to the sky Lord I lift your name on high Tidak ada yang seketika di Coachella Sosok-sosok berbakat yang tampil punya kisah masing-masing Tentang peluh dan dedikasi menuju lampu sorot itu Yang juga kemarin sebut viral dan rame itu adalah Video kamu 10 tahun yang lalu Yang mana Waktu kamu I'll show it to you Terus abis itu Nih Watch video Aku jadi Coachella No no it's a good one Don't worry Okay Ini Jadi orang tuh naruh side by side 10 tahun yang lalu Ini perjalanan karir 10 tahun yang lalu dia disini dan now she's here gitu Iya Kalau kamu 10 tahun lalu ngapain Aku kasih present ke anak-anak-anak Ya ampun Tapi kamu pernah ngebayangin gak sih? Enggak lah Aku You know pas aku pindah ke US itu kan Tujuan aku itu bener-bener untuk sekolah Kuliah Aku gak habis pikir That I would play Coachella Or even have a music career Jadi ya I feel really blessed Dalam 10 tahun maksudnya ya aku accomplish so much Itu beneran 10 tahun ya? Iya 10 tahun yang lalu 2012 2012 Masa sih? Iya It feels like longer Iya Iya What would you say to Nikki 10 years ago? I would say apa ya? I would say you did it Yes Perjuangan lo gak sia-sia Perjuangan nyokap lo gak sia-sia Lohkap lo gak sia-sia Um And And Keep dreaming big you know Don't let anyone tell you no Karena awalnya Banyak banget orang Yang you know Around me That said You know Kalau aku Iya I told people right Oh yeah one day I'm gonna sing One day I'm gonna be a singer I'm gonna write songs Banyak yang Ya Have doubts lah Tapi I understand gitu kan I mean Banyak orang yang underestimate Jadi Ya I would just tell 13 year old me Don't let anyone say Tell you no Just keep going Kau bilang Ini buat mama, papa Mereka berjuang banget ya? Iya Apalagi mama Mama udah gak ada Sekarang She passed away in February Februar 2019 Um I miss her I wish she saw it But Ya Yeah She would be so proud Yeah Yeah She would be so proud Of her girl Yeah Sorry Okay It's okay You wanna drink your tea? Yeah Steph you're saving me a little Yeah 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 Dan kamu pas kan Mbak Fon juga nonton ya Daddy Iya The Daddy kemaren And you give a shout out My daddy is here at Coachella Yeah Kayaknya pas aku shout out Dia kayak gak He wasn't paying attention Kayaknya dia lagi ngomong sama orang lain deh Waktu itu Terus aku bilang Daddy My yes he's here at Coachella Terus dia lagi ngobrol sama orang My dad Is really proud And Yeah Dia bangga banget Awalnya juga Papa tuh kayak Lu ngapain sih? Like why are you doing? You know Lu kuliah aja Gak usah musik gitu Takut Karena kan Intensi my parents intentions tuh baik lah They really just want me to succeed It started small kan Awalnya tuh aku bilang Pa, aku ada Tour nanti sama ATA Rising Terus aku bilang ATA Rising tuh apa ya? Terus akhirnya He He really just Turn around Hmm Sekarang dia kayak cheerleader The biggest supporter The biggest supporter Yeah Kamu pernah ngebayangin gak sih Berada di titik ini Habis selesai Coachella nih Lagi di trailer Lagi mau rehearsal nih Maksudnya Dulu ngeliat Pertama kali Deathstick ya? Itu kan lagu yang bikin kamu viral kan? Iya Momen dari Deathstick sampe kesini? Dari Dari Seminggu apa dua minggu Lalu pun juga Aku gak ada Ekspektasiku tentang Coachella Juga masih belum ada Soalnya Aku juga belum pernah ke Coachella Sebelum ini Walaupun sebagai penonton Juga belum pernah Jadi aku kayak Bentar gak tau mau expect apa Dan Aku setiap Ngebayangin Coachella Lalu ngebayangin kayak Aku pengen se Apa ya Manage Kayak level stress ku Jadi Kalau misalnya ada Wawancara-wawancara lain gitu Kayak Pengen Diminimalisir sebanyak mungkin Biar aku bisa fokus ke performance-nya kan? Jadi kayak Sekarang kita interview gitu Aku gak ngebayangin sama sekali sih Tapi apalagi Apalagi sejak kayak 2016 gitu Itu ekspektasiku tentang Hidupku kayak 6 tahun yang 6 tahun kemudian Juga Gak tau juga Bakal kayak gimana gitu Dari Umur 12 Aku juga udah pengen ke Amerika Tapi itu pun masih Belum bikin musik gitu Jadi aku Masih mau jadi kayak Apa ya Suradara Atau Mau shooting-shitting video clip Atau short film gitu-gitu Tapi masih One day at a time aja sih Iya Kamu bilang pressure Aku jadi inget Sekarang tuh kayaknya kan Anak muda tuh kayak Hustle culture gitu loh Kayak Wah umur 20 Harus udah ini Pokoknya 25 tuh Udah harus dapet kerjaan Harus dapet Punya rumah Harus punya mobil Gitu-gitu loh Kamu juga kadang ngerasa gitu? Iya Kamu ngerasa gitu Tapi In my opinion Semua orang prosesnya beda-beda Jadi there's no point In saying Oh at this age Umur 28 Aku udah harus married Aku udah harus ini Aku udah harus itu Just live your life You know Yang penting Happy aja deh Ini nomor satu ya That was my Mom's advice Dia bilang Waktu itu Mama tuh belum sempet liat aku sukses Ya kan Jadi Awalnya dia juga Not Dia gak ngerti gitu Mama tuh My mom's dream was College Dia pengennya tuh aku kuliah Jadi Pas aku bilang Ma aku tuh I'm not happy I really wanna do music Gitu kan Dia bilang I don't understand Tapi yang penting You happy aja deh Itu Mami maunya tuh Kamu happy aja Udah gitu And so Obviously Happy also means You still need to work You still need to live a balanced life Tapi At the end of the day Just Be happy And don't compare Jangan compare Jangan compare With other people Proses kamu Proses kamu aja Ya bener juga sih Kayak ini kita lagi di waktu yang social media Itu lagi Semua orang pengen hustle Dan semua orang mikir kalo Kalo udah umur 20 atau umur 22 Dan belum sukses banget Itu berarti kayak hidup lu udah selesai gitu Dan itu gak bener sama sekali Misalnya Sebenernya manajer ku Sean Dia See he already tracing Dan Pas dia umur 30 aja Dia juga masih belum begitu tau kayak Hidupnya bakal kayak gimana gitu Beberapa tahun kemudian Dan Dan biar dia sekarang Iya Iya exactly Dan Aku cuma itu sih Pengen-pengen ngingetin diriku sendiri juga Kayak Kita ini lagi di Hidup di era social media Dan social media itu Ya Ini basic knowledge Tapi social media is not real You know So Ya jadi kayak Aku lebih Lebih pengen Ngingetin diri sendiri kalo It's okay Kayak It's okay to take time Kayak Aku Aku mau Enjoy Perjalananku Di Bukan Apa ya Terlalu fokus ke destinasinya gitu Awalnya tuh aku setiap hari ya Mbak Najwa Scroll Scroll Eh 3 jam Kemudian Oh I've just been sitting here Scrolling through Social media It's healthy sometimes It's healthy to Log out Log out Sometimes Live life Look at what's in front of you The people in front of you Enjoy Yeah make music Be inspired Be inspired Eat pisang goreng Eat pisang goreng Let's eat pisang goreng Let's eat pisang goreng Sampai lupa That's a very good advice Yeah Ya Eh kalo pake tangan gak apa-apa kan Pake tangan aja ya Ini tadi biar kayak agak keren aja Oh iya iya oke oke Tapi selalu bisa pake tangan Indonesian style Cheers We finally did a date Hmm Hmm Enak ya Hmm Ternyata pisang goreng di LA Enak juga Hmm Enak gak Enak banget Seru dan tak terlupakan jadi saksi di balik panggung Coachella Dari sana saya leluasa melihat pemandangan itu Ribuan mata penonton berbinar-binar melihat idolanya Tapi hanya dari balik panggung kita juga bisa melihat apa yang biasanya luput dari mata penonton Punggung para penampil Bagian tubuh paling basah oleh keringat Yang menyiratkan jeripayah dibalik pesona karya mereka Saya percaya Setiap anak muda Indonesia punya mimpi lampu sorot dan panggungnya sendiri-sendiri Termasuk membangun panggung kita sendiri yang bisa mewadahi mimpi-mimpi sesama anak muda lainnya Hanya kepada mereka yang tak ragu membasahi punggungnya dengan keringat Lampu sorot itu menanti Sepuluh tahun yang lalu Tiga belas tahun Nyanyi di Dasyat 2022 Nyanyi di Coachella Sepuluh tahun lagi Niki akan kayak gimana ya? Sepuluh tahun lagi apa ya plannya? Semoga masih membuat musik Nggak tahu, mungkin aku akan kembali di Indo Mungkin aku akan punya keluarga Tapi pasti masih membuat musik Ya, masih membuat musik Aku nggak pikir aku tidak akan membuat musik Selanjutnya Selanjutnya Kayaknya lebih ke Goal-goal Personal sih Daripada karir Soalnya kan dari dulu udah Sejak kayak Umur 16 Goalnya selalu kayak Karir-karir Terus kayak Grammy Pot once interview Tapi kayak Sekarang lebih pengen ke Apapun itu yang terjadi Aku pengen Hidupku kayak lebih Balanced Like stay happy gitu Step forward and swing Just hit it Yeah, yeah, yeah Hit it Harder You don't have to hit it home Alright Oh 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 Yay Hola Oh god Give a solid gun Oh I'm sorry Oh Wait, poor thing Good night Terima And We'll be working Buong We'll be working We'll be working And we'll be working of the next video